baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita mulai lagi latihan IE2 framework nya kali ini kita akan lanjutkan bagaimana melakukan custom admin LTE ya sebelumnya kan kita sudah berhasil video sebelumnya sudah berhasil menginstall admin LTE di advanced template IE2 sehingga tampilannya sudah seperti ini nah cuman kemarin kita try belum kita custom sehingga nanti kalau ingin mengubah tampilan layout ini ini masih langsung ke vendor dari IE2 admin LTE vendor nya sendiri lokasinya adalah di dalam directory vendor dmstr ada disini ada disini ini setting nya juga masih mengarah ke vendor, nah ini tidak bagus karena harusnya custom sesuai dengan aplikasi yang kita gunakan nanti tidak bergantung kepada vendor nya dari website nya sendiri ya coba diakses lagi websitenya yang terakhir kita akses untuk tutorial admin LTE ini ini url ini di url di y2 admin LTE asset disini kita sudah sampai terakhir bagaimana menginstall quick start nah sekarang bagaimana kita coba custom caranya adalah dengan melakukan copy layout nya ini ke dalam directory views baik backend maupun kontrolnya oke kita lakukan lokasi file nya ada di dmstr y2 admin LTE example view y2 pp lokasinya ada disitu nah disini ya di yasset di vendor di dmstr di dmstr di disini di example view isof lokasinya ada disini layout sendiri file nya ini file file ini dua directory ini kita akan copy di site ini nanti ada login nah login nya agak beda nanti kan nah ini kita copy kita paste di directory backend maupun frontend ya di frontend dulu nah ini ada di views ini ada di views di layout nah ini layout ada main ya nah ini bisa kita copy kan paste disini kita tiba aja ya ya kamu mau dipertahankan di rename dulu sebelum ditiban boleh ya ya backend demikian juga disini kita copy oke replace oke sudah sudah kita lakukan nah langkah berikutnya adalah melakukan custom jadi yang frontend dulu ya sebenarnya tadi tidak ada kita belum setting dulu ini ya jadi disini kita setting di baris ke 19 di frontend mana frontend frontend config main nah ini disini ini kita ubah menjadi app views samakan sebelah kirinya karena lokasinya sudah kita copy hal yang sama kita lakukan dengan yang ada di backend nah ini masih panjang kan nah ini app views oke save kalau sudah kita touch memang tidak ada perubahan ya karena memang pada dasarnya layoutnya sama gitu ya teman nah bagaimana kita ubah halaman layout ini contohnya anda ingin mengubah ini login ya ingin mengubah login ini ingin menambahkan contohnya misalnya kita tambahkan kemarin kita sudah mengejarkan divisi ya atau pegawai ya divisi ini kita ingin menambahkan link ini ada di sebelah kiri baik di admin ADM maupun di frontend misalkan di frontend nah di bawahnya login misalkan ya kita akan tambahkan nah layoutnya sudah ada kita adanya di frontend oke kita lihat di frontend view layout left nah disini nah disini menunya sudah ada ya disini nah ini kita tambahkan aja saya kompas aja ini saya tambahkan menu di bawah sini yang namanya divisi url nya berarti apa ADM divisi ini ada di frontend ya nah untuk visibility nya misalkan kita ingin kalau login baru muncul tambahin tanda seru disini oke bahwa yang login harus yang sudah masuk gitu ya artinya user nya sudah terdaftar disitu oke kita coba coba disini belum muncul kan login nya disini tapi ada cache dulu sebaiknya pastikan dulu laragon nya di stop dulu karena ada session cache nya cache dari browser nya ini di stop dulu di start baru kita login dulu login apa url nya user login berikutnya nanti kita akan custom nih login bisa login beneran oh disini aja klik login nya oke login set login masanya tadi ya admin sign in sudah ada belum belum muncul di alim belum muncul juga coba kita lihat dulu sudah disave belum tadi misalkan sudah save ini di dimana di backend oh di backend ya saya nambahkannya di backend oke saya belum nambahkan di frontend oke saya tambahkan frontend dulu tadi di backend tadi itu login nya hanya untuk frontend ya frontend save belum saya tambahkan saya tambahkan save sudah muncul divisi ya sudah muncul divisi sudah muncul divisi ya jadi kita bisa meng-custom ini sudah bisa kita custom dibandingkan yang sebelumnya semua ini nanti kita custom tampilannya demikian ya nanti kita lanjutkan install IE2 user terima kasih selamat menikmati